Pagi hari di Taipei, cuacanya masih tetap dingin, 16 derajat, dan orang-orang pada pakai payu, masih tetap. Pagi ini aku mau langsung jalan-jalan, breakfast, lunch, dinner, sama shopping, juga mau lihat beberapa tempat yang belum dikunjungi sebelumnya. Tetap ikuti aku ya. Lagi mau pilih roti untuk harapan. Thank you. Akhirnya aku milih croissant yang isinya nanas lingku. Yang aku sukai dari Taiwan adalah public transportation-nya atau transportasi publik. Bahas, taksi, ataupun MRT. Sangat mudah dijumpai. Dan bagi para penjalan kaki, banyak sekali fasilitas sehingga orang Taiwan itu sehat-sehat, umur panjang. Karena semuanya sekalipun porsi makan mereka besar. Kalau kita ke resto-resto mesinnya pasti keluar porsinya besar. Nah, mereka tetap langsing-langsing. Karena jalannya banyak. Sudah gitu kalau kita sebagai pejalan kaki, kita tuh merasa kalau aman. Kalau kita jalan, nggak ada jahatnya, terus secara lalu lintasnya juga teratur. Jadi, sebagai pejalan kaki pasti merasa aman dan akan lancar melakukan. Aku kan lagi lihat-lihat sepatu. Nah, di Taiwan ini, sama seperti Korea, agak sulit bagi aku untuk menemukan nomor sepatu. Aku nomornya 40 atau 41. Nah, di sini aku sudah enam kali tanya kepada pegawanya untuk sepatu yang aku sukai. Katanya nggak ada. Semuanya nomornya 39 maksimal. Jadi, karena nggak ada, aku nggak jadi beli sepatu hari ini. Sekarang aku lagi ada di food court-nya. Luar biasa makanannya banyak sekali. Jadi, aku tadi pesen tofu, es, sama kacang merah. Sekarang aku lagi ada di kuhunku. Banyak jualan pakaian-pakaian buatan Korea sama Taiwan. Sekarang aku lagi ada di Side Bay Main Station. Sekarang aku lagi ada di Side Bay Main Station. Sekarang aku mau liole-ole. Seperti hari akan kamu beli di sini. Setiap hari ini. Setiap hari ini. Selamat hari ini cukur. Terima kasih banyak. thank you semuanya kalian sudah ikuti perjalanan aku di Taiwan jangan lupa like share subscribe dan cacian bye-bye